Sederlun kasus hewan ternak yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK untuk pertama kalinya ditemukan di Kabupaten Aceh, Singkil. Kasus tersebut ditemukan di desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil. Temuan kasus PMK masih dugaan berdasarkan gejala yang dialami hewan ternak. Sebab untuk memastikannya harus menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan Balai Veteriner Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, di lokasi tim Balai Veteriner Medan, didampingi petugas dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Aceh, Singkil, melakukan pengambilan sampel terhadap ternak sapi untuk diuji di laboratorium. Pengambilan sampel turut didampingi kasih Intel Kejaksaan Negeri Aceh, Singkil, Budi Febriandi, serta personil kepolisian. Hasil uji laboratorium diperkirakan akan keluar dalam dua hari ke depan. Agar tidak terjadi penyebaran, hewan ternak yang terindikasi PMK akan diisolasi dan dirawat dengan memberikan vitamin selama 14 hari. Selanjutnya ini kan kita bawa ke Medan, ke Balai Veteriner ya? Mereka nanti buat laporan positif apa tidak? Cuman ini berarti baru gejala aja ya? Kejala. Untuk memastikannya itulah nanti hasil. Gejala PMK salah satunya ini lamparan, cuman yang tentukan kena PMK atau tidak tetap dari lab, kecil lab. Itu kita proses dalam waktu dua hari, kalau tidak ada antrian sampel sudah selesai. Nah nanti ini Pak, untuk sampel-sampelnya yang ada di sini itu nanti prosesnya pemberitahuannya ke dinas di setempat sini ya? Iya, langsung kepada tempat di mana sampel diambil, khususnya dinas yang bawa fungsi peternakan. Oke Pak, bersama Bapak siapa nih Pak? Pak Firman. Dari? Balai Veteriner Medan. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV.